Jarepan anak pementeri-pementeri ini teka durung ya bos? Durung? Durung lagi apa jarepan pementeri ini lagi apa? Ya mboh! Jarepan ini lagi melakuk nih ya? Lagi melakuk? Gebang! Jarene? Anjung Gebang? Iya Jadi kita sampein lagi ngenteni pementeri gitu? Iya Cerita aneh mo Jarepan anak pementeri pengemeng ngomong apa sampein kalau pementeri? Setidaknya bisa menyampaikan gelukasah masyarakat Ambulu Tentang kejadian banjirup yang kemarin itu sudah merugikan Masyarakat Ambulu dan Bukali Sari Mutualnya ambulu Tetap Tentang kejadian banjirup Di datang kejadian banjirup Namili Deterang kejar Masyarakat Alay kita pagi ini bos selagi ada di lokasi wisata mangrove yang ada di desa Ambuluk Kecamatan Losari Kabupaten Terbon kita berada di lokasi ini rencana bos mau melihat keadaan mangrove juga dan mau melihat katanya sih bos anak kunjungan menteri perikanan mau melihat potensi yang ada di kampung desa Ambuluk bos nah ini tempat wisata mangrove nya bos lumayan sangat bagus bos panorama dan pemandangannya lumayan sangat bagus ini cocok untuk berlibur bersama keluarga bos sangat teduh dan di sekitar wisata mangrove-caparong burung-burung banyak bos ada burung-burung banyak ada burung blekok ada burung deruk ada burung cible ada burung sikatan dan berbagai jenis burung ada bos di sini ada biota lautnya seperti wideng terus kepiting ikan ada bos karena wisata cablok barong sendiri letaknya di tepi sungai bos tepi sungai yang sungainya cukup lumayan lebar yang biasa dilalu lalangin oleh perahu nelayan warga setempat bos kita lagi melihat wisata mangrove bos ini wisata mangrove sudah dibuka bos tapi masih tetap menggunakan protokol kesehatan tuh ada jalan apa itu lorong hijau ada tulisannya tuh lorong hijau bos bisa kita jalan ke situ sambil melihat-lihat eh pohon-pohon mangrove yang tumbuh lebar di sekelilingnya bos bos kita menggunanya sama pengurus mangrove lah menggunanya perihal kunjuan menteri pada hari ini kami masyarakat Ambulu sangat antusias sekali yaitu akan kedatangan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo dari Jakarta dan rombongan tentu saja beliau sangat antusias dengan potensi yang ada di Ambulu dan beliau pengen melihat langsung apa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Ambulu terutama yang jadi kunjungan utama adalah di obyek wisata cablok barong desa Ambulu yang merupakan andalan dari wisata di wilayah Cirebon Timur ini kami tentu masyarakat Ambulu sangat antusias akan kedatangan beliau dan tentu saja beliau yang sekarang dalam perjalanan menuju ke lokasi yaitu di desa kami tercinta desa Ambulu ini mangrove caplok barong sudah dibuka mulai sejak kapan Pak mangrove caplok barong dibuka semenjak tanggal 3 Juli 2020 instruksi dari Bapak Bupati dari Disbudbaro Disbudbara itu juga tanggal 3 Juli untuk obyek wisata wilayah Kabupaten Cirebon yang jalur hijau sudah boleh dibuka masih menggunakan protokol kesehatan sebelum ada instruksi dari pemerintah untuk normal secara keseluruhan kita masih dalam masa simulasi untuk menuju masa normal Bu Punten Bu dari mana ini Bu dari Cikulak itu Kecamatan apa Bu Kecamatan Walet ya ini satu rombongan ya Bu ini dari Cikulak Bos dari Kecamatan dan walet masuknya itu berapa Bu 5.000 katanya 5.000 artis masuknya tuh sudah berapa kali kesini Bu dua kali dua kali sudah dua kali ya Bu itu yang anak kecil kena kartu singgap Bu yang kecil enggak kena menurut Ibu gimana ini Bu tempat wisata Cikulak Barong itu menurut Ibu gimana bagus atau kurang bagus atau gimana Bu biasa aja biasa aja biasa aja ya enggak barangkali ada kekurangan kan kita butuh masukan dari pengunjung supaya pengelola tempat wisata ini lebih iya kurang bagusnya dalam segi apanya ini coba kita mau Oh banyak nyamuk ya ya maklumnya namanya juga tempat kayak gini ada nyamuknya lah namanya hutan ini kan mangrove-mangrove jadi banyak nyamuk ya terima kasih Bu selamat menikmati ini dari mana ini Mbak dari mana dari Melaka dari Melaka udah berapa kali kunjung ke sini sudah sering ini dari mana ini Mbak cantik dari kota Cirebon udah sering kunjung ke sini atau gimana lalu pertama kali itu yang katanya memakai baju hitam sudah sering kan beda Pak beda-beda tempat ya kesannya apa setelah tahu tempat wisata Caplok Barong itu kesannya kesannya nggak ada kesan sih ya kesannya bagus atau kurang bagus bagus sih bagi saya yang baru udah terima karena kan baru lihat juga mungkin kalau misalnya teman saya kan udah keseringan jadi udah ada saran yang mau disampaikan buat pengelola wisata Caplok Barong ini pada kali ada saran yang mau disampaikan ya mungkin agak dirapiin aja biar jalan-jalannya agak lebih kelihatan kayak gitu doang pohonnya ini loh Pak pohonnya gimana pohonnya dari atas tuh yang situ kan eh pemandangan laut nggak kelihatan jangan, jangan… jangan… jangan... jangan, hess kan, jangan, jangan jangan, jangan Terima kasih. 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 Terima kasih.